Halo semuanya, selamat datang di channel gue Udra Di Dan hari ini kita bakal ngebuka kotak ini Harusnya ini video awal-awal baru gitu ya kan Cuman karena berhubung dari lewat ya mau gimana lagi gitu Jadi sebenernya ini adalah barang yang harusnya dateng sama orangnya juga gitu Jadi sebelum pulangnya nih wah, sempet tanya gue, Bre, ada yang mau dititip nggak gitu Jadi kalau misalkan dia pulang, sekalian ada something yang dia bawa gitu Dan ternyata kebeneran aturan Corona-nya kayak diperketat gitu deh Akhirnya dia bakal pulang dan barang-barang yang udah dibeli Akhirnya ya dikargoin gitu Jadi baru sampe-nya sekarang Jadi isinya itu barang-barang yang nggak ada di Indonesia gitu Jadi sebelum pulang kan dia tanya, mau dititip beli apa? Dan gue bilang, beli apa aja deh yang penting yang nggak ada di Indonesia Dan hasilnya ada di dalam sini semuanya Dan kardusnya ini lucu, di depannya kayak ada Tokyo Skytree gitu Terus di sini ada Tokyo Tower juga Akhirnya Jepang banget ya kayaknya Oke, jadi biar yang kelamaan kita langsung buka paketnya ya oke Iya, ini dia udah kita buka dan ada beberapa jenis Jadi ini kemungkinan bakal gue review satu persatu sih Ada beberapa video, nanti ada kelanjutan yang gitu Dan hari ini kita bakal cari yang... Oke, kita keluar dulu atau-atu Nah, ini kayaknya nanti aja Ini nanti aja Nanti aja Nggak keluar dulu atau-atu ya Wah, gimana dia dapat? Aduh ya, paruh ya Oke, abis Dan di depan gue ada sekitar Dan di depan gue ada sekitar Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sekudu, sembilan, sembilan, dua belas, dua belas Dan ini ada... Kimetsu no Yaiba, ini nggak tau ini apa. Ini... Oh, UH! UH! Permen dong harusnya. Dan satu lagi nih, nggak tau juga ini Kimetsu juga, karena mungkin di Jepang lagi ada edisi khusus gitu kali ya. Karena kan Kimetsu lagi bumi-bumi-nya banget kan. Dan di sini, oh, kayaknya ini ada gambarnya kayak mie gemes gitu sih kayaknya. Tau yang di ancur-ancurin gitu kan dimakan. Oke, kita buka dari ini dulu kali ya. Jadi di sini ada dua kemaksaan gitu. Oke, kita tes buka yang ini dulu. Ini nggak tau isi dalamnya, cuma mie gitu doang nggak tau nggak ya. Oh, iya bener dong, mie yang ancur-ancur gitu ya. Nah, kayak gini, kayak mie gemes aja kayak biasa, mie yang ancur-ancur gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Jadi kayak inget aja anaknya sedih dulu ya. Oke, langsung kita makan aja coba. Enak, enak, enak. Cuma ada sedikit rasa yang menurut gue agak aneh gitu sih. Nggak tau ini kayak gue belum pernah makan rasa kayak ginian. Cuma kayak ada satu aroma yang gue belum pernah cicipin di snack-snack sebelumnya gitu sih. Agak unik gitu. Kalau mie gemes kan kayak asin, gurih, terus kayak anak mas gitu-gitu juga mie yang lebih remes-remes gitu. Dan ini jadi nostalgia banget ya. Cuma yang bedanya ini, yang tadi gue bilang itu aromanya gue nggak pernah makan di makanan di Indonesia yang aromanya miripnya gini. Nggak tau ini aroma apa. Cuma enak, enak. Oh, satu lagi yang ngebedain ini nggak terlalu asin. Kalau misalkan yang mie gemes sama anak mas itu kan rasanya kuat banget gitu kan ya. Ini nggak yang plain aja biasanya gitu. Terus di bagian mie-nya juga dia kayak nggak ada taburan bumbu-bumbu gitu loh. Jadi yang kering gitu aja bener. Kalau disuruh score 1-10 gue kasih 65 mungkin. Karena nggak tau ya mungkin karena lidah Indonesia tuh biasanya yang mecinnya kuat banget kan ya. Dan ini kalau bisa masuk Indonesia mungkin menurut gue bakal dirombak, bakal ditambahin bumbu sama bahan-bahan yang lainnya lagi sih. Karena seinget gue ada mie yang ada taburan bumbunya lagi. Jadi kayak mie-nya udah ada bumbunya terus dia kayak ada taburan satu saset gitu. Buat memperkuat rasa lagi. Tuh gue lupa nama mie-nya apa gitu. Cuma ini sama sekali memang yang bener-bener plain gitu sih. Mungkin karena emang orang Jepang nggak suka yang terlalu pekat kali ini rasa-rasanya. Oke, next kita masuk ke permain WHA-nya yang dari Kimetsu Noeiba juga. Jadi di sini ada... Oh, kayaknya ini apa? Ada kartu dalamnya. Gue nggak tau nih di sini ada kartu beneran atau nggak. Cuman... Nggak tau ini kartu apa bukan. Coba-coba buka ya. Dan kayak gini ini ada WHA-nya di sini. Gummy-gummy. Dan kemungkinan tampilan permainnya kayak gini sih. Jadi dia ada isian dalamnya. Oh, Renggoku. Semoga dapet Renggoku ya gitu ya. Buka nggak ada apa-apa doang tau-taunya. Nggak ada apa-apa. Oh ya, ada, ada, ada. Sebentar. Jadi di sini ada kisaran tujuh permen gitu. Dan ada sasetnya gini. Oke, kita coba buka. Gue kira bakal dapet Renggoku ternyata dapetnya Sanemi. Dan begini aja sih kosong. Ini kayaknya stiker atau? Oh iya bener, stiker dong. Tuh, bisa dia kletek gitu. Dan ini kayaknya buat koleksi gitu sih nanti kemungkinannya. Lumayan loh. Karena edisi terbatas kali mungkin ya. Oke, di sini ada beberapa permainnya. Di sini ada permainnya gambar Mitsuri. Terus ada Tanjiro juga. Terus ada Renggoku. Terus ada Shinobu. Terus Giyome juga ada. Yang kebiksu. Terus ada yang penim juga. Michiro. Dan terakhir ada... Kongdur. Oke. Tengen. Ini keren sih. Oke, sekarang kita coba permainnya. Dan gue gak tau ini permainnya bakal beda-beda rasa semua. Atau... Sama aja gitu. Permain gitu. Karena berdasarkan karakter gue gak tau juga ya. Coba kita buka Tanjiro ini dulu aja. Gila, waduh banget. Parah. Wah. Wah, gila wangi. Serius wangi banget. Astaga, lu kayak... Kayak pengharum ruangan. Lu makan gini. Kayak makan pengharum ruangan gila. Wah, gila wangi banget. Parah. Dan tampilan dalemnya kayak gini. Kalau misalkan yang tadi dibungkusnya itu kan agak beda ya. Kalau dibungkusnya itu kan kayak ada dua gitu ya. Cuman kalau misalkan produksinya ya... Nih kayak gini kira-kira. Enggak. Oh enggak. Di belakangnya itu dua deh ternyata. Oke, mari kita makan. Wah, gila parah. Bener ini lu kayak makan pewangi ruangan gitu jadinya. Wah, serius. Ini gua baru pertama kali makan permain selwangi ini sih. Kayak bener-bener lu tostella gantung kan. Lu makan kayak gitu wang banget. Gila. Tipe permainnya itu hampir mirip kayak sugus. Cuman... Dia... Gimana ya? Agak ciwi. Cuman... Kenyalnya... Oh, hampir kayak yuppie juga. Jadi... Yuppie campur sugus. Sama dicampur setelah pengharum ruangan. Itu... Yang kalian tahu kalau dengan setelah gantung. Itu kayak gitu wanginya. Jadi... Bener-bener kayak makan pengharum ruangan ini tuh wangi banget. Karena tipe permainnya ciwi. Jadi... Bakal nyambut di gigi. Yaudah, kali ini sampai sini dulu aja review snack kita kali ini. Dan di sini ada mie gemes versi Jepang. Ini... Permain sugus yuppie campur pengharum ruangannya versi Jepang juga. Dan nanti kita ada beberapa snack juga. Yang bakal kita review satu-satu. Dan nanti... Ini ada makanan yang menurut gua sedikit aneh. Ya, tahu sebenarnya Jepang lah ya. Aneh-aneh gitu namanya. Karena memang ada makanan yang khusus di Jepang doang di negara lain tuh gak ada gitu. Makanya gua kayak bela-belain buat minta tolong doain. Ya, karena edisi terbatas dan jarang ada di negara lain gitu. Oke, paling gak disini dulu aja video kita kali ini. Dan makasih banyak buat semua kalian yang udah nonton. Bye bye. Bye bye. Sub indo by broth3rmax